Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua Jumpa lagi dengan channel lantuan informasi Kali ini saya akan Memberikan atau saya ingin sharing Buat teman-teman Yang masih mula yaitu cara setting Tenda atau router tenda F6 Ini menjadi PPPUE Disini nanti Istilahnya dalam satu Router ini itu bisa dia memancarkan Dua sinyal wifi ya Satu poceran bisa juga digunakan Untuk orang yang membeli pocer Dan satu itu dalam bentuk password Yaitu bisa kita sebut Sebagai WIP rumahan Oke nanti Langsung saja kita Praktikan ya Untuk pertama kali disini saya akan membuat secret dulu Dari membuat secret Langsung mengaktifkannya nanti di Router tenda F6 ini tapi jika video ini Bermanfaat silahkan teman-teman Subscribe, like dan juga berkomentar Untuk mendukung terus channel Anton Informasi Oke sekarang saya akan masuk ke mikrotiknya Kemudian saya akan membuat secret dulu Terus setelah membuat secret Langsung saya akan membuat Limit bandwidth untuk Router tenda F6 ini Oke saya akan masuk ke mikrotik dulu Oke disini saya akan masuk ke mikrotik dulu Untuk membuat secret Klik saja menu 3 balok Klik menu triple P Kita pilih secret Kemudian Kita klik tambah Untuk name Saya akan buat Namanya Ini sebagai user nanti ya User untuk mengaktifkan Router tenda F6 saya Silahkan teman-teman Menyesuaikan cara masing-masing ya Kalau mau buat dengan nama pelanggan sendiri Juga gak masalah ya Kemudian password 12345 Perhatikan Saya cek Oke Untuk service Kita isi PPPOE PPPOE Untuk sementara Profilnya kita defaultkan ya Untuk local address Kita buat 21 1.21.1.1.1 Selesai Oke Untuk remote address Disini saya akan buat Untuk meremote nanti Dari Dudao 21.1.1.103 Karena router di depan tadi Yang PPPOE lain Sudah saya buat 1.1.1.2 Kemudian tindak F6 ini adalah 1.3 Kemudian selesai Oke Untuk sementara Kita checklist dulu Seperti ini Kemudian kita back Sekarang kita akan membuat Speed bandwidthnya ya To limit bandwidth Untuk PPPOE Di router F3 F6 ini Klik saja Main 3 balok lagi Scroll di bawah Ada Profile Klik saja Klik tambah Name Saya sesuaikan juga Dengan nama Profile Atau secretnya Tenda F6 Seperti ini Eh sorry Seperti ini Oke Kemudian pindah Ke tab limit Scroll ke bawah Disini ada Rate limit Klik saja Seperti ini Saya akan Memasukkan Untuk bandwidthnya Yaitu 2M per 3M Silahkan disesuaikan Buat teman-teman Semua ya Sesuaikan Masing-masing ISP ya Oke Kemudian oke Setelah itu Silahkan klik checklist Oke Sekarang kita back Kita masukkan Bandwidth control ini Untuk Tenda F6 nya Di akun secret Klik menu 3 balok Pindah ke secret lagi Cari Tenda F6 Klik saja Seperti ini Scroll ke bawah Ada profile Klik saja Kita arahkan ke Tenda F6 Seperti ini Kemudian oke Checklist Oke Disini sudah selesai ya Kita membuat secret Dan juga auto limit Untuk bandwidth Dari PPOE Di tenda F6 nanti Oke sekarang kita back Dan saya akan Lockout Oke selanjutnya Saya akan setting Tenda F6 nya ya Teman-teman semua Oke Disini saya akan Onkan dulu Tenda F3 nya Oke Aduh sorry Kemudian ini Gable internet Ini masuk Di port 1 ya Teman-teman Karena ini adalah Mode PPOE Jangan masuk Di port 1 Kalau kita ini Membuatnya hanya Sebagai hotspot Poceran Silahkan masuk Di port 1 Atau 2 Atau 3 Ini kita langsung Masukkan di Port 1 nya Sorry Oke Kemudian Ini saya Masukkan di Header 2 Bebas ya teman-teman Kebetulan Mikrotik ini sudah Saya setting Satu Hotspot Pocer Sudah saya setting Satu interface Dengan PPPOE Jadi ya Bebas kita Memperalel router ya Teman-teman semua Oke Sekarang Kita langsung Setting Tenda F6 ini Untuk mode PPOE Oke Untuk langkah pertama Saya akan Masuk Menghubungkan dulu WIP HP saya Dengan Tenda F6 nya Untuk masukkan secret PPOE nya Ini Oh sorry Ini TPA link juga Ini ada tenda Kita klik saja Tenda F6 nya Oke Ini sudah menyambung Oke Ini sudah terhubung ya Sekarang Kita masuk ke Back saja Kita buka Browser Chrome Saya akan masuk Di browser Chrome Pada kolom URL Silahkan ketik Alamat IV nya Yaitu 192 68 0.1 Kemudian kita klik enter Oke Disini saya akan Pilih Koneksi tipe PPPOE User Disini saya akan Masukkan user Yang telah saya buat tadi Yaitu Tenda F6 Oke Ini sudah ada Untuk password Usernya Yaitu 12345 Coba saya cek Nah Disini langsung Wifi name Saya akan buat Nama Wifi nya Anton Informasi Klik saja Seperti ini Kemudian Untuk password Saya akan Masukkan Atau Saya akan Membuat password Tersendiri Ini simpel Serah Teman-teman Nanti Kalau mau buat password Lebih kuat Kemudian silahkan Klik ok Oke Ini sudah set The wireless connection Oke Sekarang Saya akan Coba Cari Tenda F6 Lagi Dengan Nama Anton Informasi Saya akan Tunggu dulu Sebentar Ini masih Restate Kayaknya Oke Ini ada Ini saya Blankkan Saja Seperti ini Kemudian Kita klik Unt Oh sorry Salah Anton Informasi Saya hubungkan Terhubung Tidak ada Internet Oke Ini teman-teman Bisa lihat Sudah Berbagi Kata Sandi Oke Ini sudah aktif Sekarang Saya akan Back Oke Saya akan Repress lagi Browsernya Saya Mau langsung Ganti Password Login Oke Kita langsung Go to set Saja Disini Admin Saja Seperti ini Admin 1234 1234 1234 Kemudian Konfirmasi Password Admin 1234 Kemudian Kita klik ok Ini sudah Ini sudah Terhubung Ini sudah terhubung Saya akan Masuk Oke Kita login Oke Ini Teman-teman bisa Lihat status Connected You can Access The internet Oke Ini sudah Selesai ya Sekarang saya akan Logout Saja Saya akan Cek Speedtest nya Kita jalankan Uji Speedtest Apakah Sesuai Kita cek Oke Akurat Untuk Download 3M Sedangkan Upload Saya Kasih Bandwidth nya 2M Oke Pas Nah Sampai disini saja Perjumpaan Diktik kali ini Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan sharing Di kolom komentar Sampai jumpa Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh